Terima kasih ada masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan. Sudara program Khatam Al-Quran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Pontianak dimanfaatkan dengan baik oleh warga binaan. Dari 100 WBP yang mengikuti program Khatam Quran, terdapat 60 WBP yang sudah menghatamkan Al-Quran. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Pontianak, R. Tarbiati menjelaskan dari 60 warga binaan pemasyarakatan WBP yang ada, 5 WBP diantaranya yang mampu menghatamkan Al-Quran hanya dalam satu hari. Ada pula yang hatam hari ketiga dan kelima puasa. R. Tarbiati menerankan program Khatam Al-Quran tersebut akan berakhir di hari ke-15 bagi mereka yang mampu menghatamkan Quran hingga batas waktu yang ditentukan maka akan mendapatkan penghargaan. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto menjelaskan selama Ramadan. Dirinya meminta kepada seluruh WBP dan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Dari 270 narabidana, warga binaan ada 100 orang yang mengikuti. Namun 60 yang sudah hatam, 30 juz. Dari yang lain, tadi yang 5 orang itu, ada perwakilan itu 1 hari hatam 30 juz. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 9 hari. Sampai 15 hari bulan Ramadan, saya sebagai kelepas tutup semua yang 100 orang. Alhamdulillah cuma 60 yang dapat. Ini mengambil tema kaitan dengan FTQ Banyak. FTQ dan pengajian antara MTP. Pesan terkilat, pesan terkilat. Pesan terkilat, pesan terkilat, pesan terkilat, pesan terwakil, terus ada perlombaan FTQ yang lainnya, yang terbaik dari masing-masing MTP, provinsi, Terima kasih.